Selamat kembali, kan? Ketua DPRD Pamekasan Halili mengatakan bahwa sidang paripurna istimewa ini digelar dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pamekasan ke-488. Yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2018 merupakan hasil penelitian berupa situs-situs atau awal dari hasil rekomendasi dan kemudian ditetapkan setiap tanggal 3 November 2018. Saya antun aparen kebundasan salam peta tuipon, kan? Kalau sekolah sudah jadja hakimanti dan kebadan pada saya, kan? Kampil alang sarung mengiring pertengkang kemantian paripurna istimewa DPRD Pamekasan. Saya elam lagi ada semangit, telah berpertengkang memperlukan impi hadintang memberi nanti peda tuipon. Bupati Pamekasan, kan? Kui keperluan, ingin mengikuti air jadilan Pamekasan. Saya kaburai 490 bulu-bulu tahun 2012. Para rambu, saya ingin mengambil saya kaburai dengan keberusahaan dari Allah. Dan kakau berdua, 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 kakau berdua. Sementara Bupati Pamekasan, Badrutama menyampaikan dalam sambutannya bahwa kebijakan berbahasa Madura serta menggunakan baju adat Madura merupakan odeng atau bosana adat lainnya, selain bertujuan untuk melestarikan budaya, juga untuk mengangkat perekonomian masyarakat Pamekasan. Karena dengan kebijakan ini, penjual pesa, odeng, serta penjual baju adat lainnya penghasilannya semakin meningkat. Kuala khas yang dibuat ibu, sebenarnya uang yang berputar di sekitar perusahaan negara biasa. Sebagai kira-kira, kita bisa sampai, malam itu oleh ibu 500, kita bisa sampai produksi Pamekasan, abdin berkeyakinan, perekonomian kita akan terus menggunakan. Abdinan tak membangunan kebijakanan, tetapi abdin membangunan efek dan dampak dari kebijakan kita itu. Alhamdulillah, semudah matur segelangkong, lebih banyak, edempeng, sebenci hil. Bapak, setelahir pesa gerbun kaptinan, awliya kaptinan, pak bupati jahat. Gerci terolak tos, ikh gudih pesa duk sikad. Nak kotok sebulan, ikh gudih bahan nak sikadik. Bagi aktinan, kita menjadi jatatan untuk kemudian meningkatkan penghasilan aparatur sipil negara. Dan yang akan kita, sehingga mungkin DPD kita sudah akan naik. Kegiatan peripurna ini merupakan rangkaian dari hari jadi Kabupaten Pamekasan dan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, seperti Kemilau Madura, Karapan Sapi, Kontes Sapi Sonok, serta kegiatan lainnya. Dari Pamekasan, Muhammad Hasan, JTV. Dari Pamekasan, JTV.